Intro Di antara ketujuh syarat La ilaha illallah ada salah satu syarat yaitu mahabbah cinta seorang harus memiliki rasa cinta terhadap kalimat La ilaha illallah memiliki cinta akan maknanya dan konsekuensi-konsekuensi positifnya seseorang harus mencintai Allah subhanahu wa ta'ala selaku Rabnya selaku sesembahan bagi dirinya satu-satunya melebihi kecintaannya kepada orang lain atau bahkan kepada dirinya sendiri Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165 dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala mereka mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan disini Allah menyefatkan tentang orang-orang musyrik dimana mereka percaya kepada Allah mereka cinta kepada Allah namun mereka juga percaya kepada selain Allah dan rasa cinta mereka kepada selain Allah tandingan-tandingan bagi Allah ya Tuhan-Tuhan mereka selain Allah rasa cinta mereka ini sama dengan rasa cinta mereka kepada Allah setara setara saja rasa cinta kita kepada selain Allah dengan Allah kalau dia setara itu dihukumi itu adalah kecintaan orang-orang musyrik maka apalagi orang-orang yang lebih mencintai selain Allah daripada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah menyefatkan orang-orang yang beriman ada pun orang-orang yang beriman orang-orang yang bertauhid benar tauhid mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecintaan mereka kepada Allah melebihi segala-galanya sehingga manakala seseorang kehilangan cinta kehilangan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada kalimat tauhid kepada maknanya kepada konsekuensi-konsekuensi positifnya maka di saat itulah seseorang telah kehilangan salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah akibatnya la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya di dunia maupun di akhirat kelam anda seorang yang cinta kepada la ilaha illallah dia cinta kepada orang-orang yang bertauhid kepada orang-orang yang hanya beribadah karena Allah dan untuk Allah semata sebaliknya dia membenci segala sesuatu yang diibadahi atau disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala perlu digarisbawahi untuk lebih memahami syarat mahabbah ini kita harus memahami lawannya al-mahabbah lawannya adalah al-bugdu kebencian cinta lawannya adalah kebencian tanda cinta adalah membenci apa yang dibenci oleh yang kita cintai ta'asil ilaha wataz'umu hubbahu hadhala amri fil qiyasi shani'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u engkau bermaksiat engkau ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang katanya engkau cintai ya ini adalah mustahil jika cintamu benar maka engkau pasti akan mentaati orang yang engkau cintai engkau pasti akan mentaati Allah yang engkau cintai tersebut karena konsekuensi dari cinta adalah taat kepada yang dicinta tanda cinta kita kepada Allah dan kepada la'ilaha illallah adalah dengan membenci apa yang dibenci oleh Allah membenci apa-apa yang bisa membatalkan la'ilaha illallah berupa kesyirikan kekufuran dan seterusnya kita pun harus membenci manakala kita melihat misalkan selain Allah diibadahi selain Allah disembah harus ada perasaan marah dan kebencian dalam hati kita karena itu adalah bukti cinta bukti cinta kita kepada la'ilaha illallah ini adalah standar yang sangat sederhana ukuran yang sangat sederhana untuk menilai diri kita sendiri sejauh mana kecintaan kita kepada la'ilaha illallah karena kata karena kata para ulama semakin besar cinta seseorang kepada la'ilaha illallah sepangkin sempurna tauhidnya seberapa besar berkurangnya rasa cinta tersebut dari hati seorang hamba sebegitu pula berkurangnya kesempurnaan tauhid kesempurnaan la'ilaha illallah di hati hamba tersebut demikian semoga memberikan fa'idah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih